Nah, ini dilakukan dengan satu regulasi. Ada contoh ya mas, ketika kami melalui Jakarta. Jakarta ini kalau mau membangun gedung perumahan yang tinggi untuk apartemen misalnya, lahannya minimal 5.000 meter. Di Singapura, di Tokyo, di Hong Kong, 1.000 meter sudah bisa bikin bangunan tinggi. Apa artinya kalau 5.000 meter baru boleh bikin tinggi? Artinya hanya pelaku raksaksa yang bisa bikin bangunan tinggi. Karena 5.000 meter di Jakarta itu mahalnya gak kira-kira. Warga yang punya tanah 1.000 meter gak bisa bangun. Kenapa? Karena dia harus bangun 5.000 meter. Konsolidasinya saja mahal. Tanpa kita sadari regulasi kita membesarkan yang besar dan mengecilkan yang kecil. Ini yang harus diubah. Semua kebijakan direview supaya terjadi kesetaraan. Jadi bukan sekedar mikro itu baru. Banyak halangan untuk yang mikro, yang kecil justru datang dari kita. Tanpa kita sadari. Yang kemudian prinsip yang kedua adalah dorong reindustrialisasi. Justru kita... Terima kasih telah menonton!